Inilah aksi wanita bernama Florence Hombi yang ingin membeli BBM di salah satu SPBU di daerah Lempuyangan, Yogyakarta, Rabu Lalu. Tidak bersedia mengantri di barisan motor, Florence memilih mengantri di barisan mobil untuk mengisi Pertamax 95. Namun lantaran petugas SPBU tak bersedia melayani, mahasiswi serata dua sebuah universitas terkemuka di Yogyakarta ini pun bersih tegang dengan aparat TNI dan petugas SPBU. Kesal tadi layani, ia berkicau di media sosial dengan kalimat yang membuat masyarakat Yogyakarta marah. Akibatnya, sejumlah masa menggelar aksi dan mengusir Florence dari Yogyakarta. Komite Kode Etik Tempat Florence Kuliah pun memanggilnya untuk meminta klarifikasi dan menentukan sanksi yang akan diberikan. Mengeluarkan kata-kata kasar di media sosial bisa berdampak buruk. Media sosial seharusnya bisa dimanfaatkan untuk berlatih menulis. Namun justru lebih sering menjadi media untuk menyakiti perasaan orang lain. Realitas manusianya akhirnya menjadi kunci paling akhir. Kalaupun ada masalah teknologi yang maju, sistem yang mungkin tidak terbatas, persepsi bahwa sistem tidak terbatas padahal sudah ada pembatasan, pendidikan tinggi sekalipun, media yang mungkin mempromosikan perilaku agresif dan lain sebagainya. Agar tak menimbulkan masalah di kemudian hari pertama, jangan ikut-ikutan menulis komentar miring sebelum tahu permasalahan sebenarnya. Hargai karya orang lain, jangan langsung menghujat dan hindari menulis dalam keadaan emosi. Tim Liputan, Trans7 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.